Saya duduk sekolah di STSRI ASRI, duduk ASRI, sekarang GMT itu, saya di jurusan lukis, nah ini karya saya, jadi mahasiswa, jadi saya suka berlambat, apa itu, realis gitu ya. Karena saya dari SMA, bukan dari SMSR ya, berbeda biasanya. Kalau saya dari SMSR ini lebih ke artistiknya, nah saya orang awam dari SMA kan gitu ya. Jadi sudah saya realis. Kalau ini karya saya ya? Tapi sudah enggak ada, hanya 3 modal saja. Ini di atas 4 kotak atas pakai busel gitu ya, dengan ada poster. Nah, karya-karya saya ini, ini sudah sekitar semester 3 gitu. Nah saya dulu itu, kursenya itu di Gampingan, di Gampingan baru ya, yang sekarang pasar kritik gitu ya. Jadi, asli GNM itu ke Mampungara gitu ya. Nah, saya bareng dengan kakak-kakak kelas saya, itu yang kelompok pipa gitu. Jadi kayaknya saya salah kos, gitu. Jadi, saya kos dengan Gendu Trianto, Aris Purnaama, begitu ada Dede Aris Supriya. Makanya saya kayaknya harus bersaing dengan Dede kan gitu ya. Dede itu di depan saya kosnya. Jadi, setiap pagi bangun itu tuh saling iri gitu. Wah, Dede bikin begini. Nah, saya mulai mengundi. Haris juga bikin realis ya. Jadi, dan di situ memang tempat mantalnya. Ada bonyong, ada rodakan ulang, kan gitu. Nah, teman-teman lupa, putuh di situ. Jadi, ini karya-karya. Nah, mulai ke keundingan dan teknik realis. Mulai mengindahkan tema-tema sosial kan gitu ya. Jadi, ini karya saya tentang pengusuran kan gitu. Pengusuran waktu itu. Pengumbo kan gitu ya. Nah, ini sudah gak ada semua karyanya. Saya juga gak tau kemana kan gitu ya. Yang di atas itu, yang di atasnya. Ini yang saya ikut pertama kali pameran pipa. Jadi, pipa tahun 79 ya pipa. Nah, saya ikut, saya mau nge-nge-nge ini. Dan bawahnya saya beli asli, apa? Saya bikin sikat gigi dari kayu. Terus giginya dari gigi sapi gitu. Jadi, udah mulai main kelesetan-kelesetan gitu. Dulu, mustika sedut itu ya kan peramai ya. Apa? Perampok kan gitu ya. Jadi, ya itu. Sekarang terjadi. Ini Kusnikasdo itu dulu sangat terkenal. Yang perampok. Yang sangat. Bikin ketik-kritik sosial semacam ini kan. Jadi, pejabat itu ya sama. Ternyata sekarang kan kupinya ya. Kejabat jadi ngelakon lukar sekarang. Ini mereka saya ngelakon lukar. Nah, kemudian. Jadi, mulai ada isu tentang seni lingkungan kan. Nah, ini bedanya dengan teman-teman sekarang ya. Dulu kalau ada seni lingkungan, environmental art. Itu kita carinya di perpustakaan dan hanya lihat buku. Jadi, dua dimensi. Ini kare-kare lingkungan. Ini saya dengan teman-teman di Pasar Beringarjo. Jadi, itu kan bau kutai ayam semua kan di situ. Nah, kita cari esensinya minyak wangi. Terus, nanti kita sebarkan di situ. Nah, yang begini-gini itu belum. Ini gak kepikiran. Bikki Oppo itu. Enggak. Pokoknya bugil kan. Ini dengan teman-teman di Pasar Beringarjo. Terus, ini diskusi di Seni Sono. Jadi, dulu itu sebetulnya Seni Sono ini pusat. Pusat kegiatan. Semuanya di sini. Jadi, ini masih agak teman-teman lama ya. Bundut. Almarhum Bundut. Ini Bonyong. Ini Arsono. Bukan pipa tapi dia selalu ikut pipa. Nah, ini saya... Buangannya mana? Siapa? Buangannya mana? Ini yang pintu masuk itu, Pak. Jadi, menghadap ke timur. Ini kan pintunya ini. Jadi, diskusinya menghadap teman-teman. Pintunya di pintu. Ini saya bikin... Bu juga gak tahu apapunnya melihat di buku. Di buku, gitu. O.A. Gitu. Dan buku dimuntahkan itu selalu bilang. Tapi ada di rumah teman-teman kan gitu. Hahaha. Jadi, kalau ada imperialisme baru gitu. Datang itu masih kinyis-kinis itu. Besok sudah di kamarnya bonyom. Lihat kan? Dan dua dimensi itu kita melihat ya kan. Nah. Ini... Saya... Jadi, itu saya tertarik dengan apa ya? Bau gitu. Jadi, seperti di Pasar Beringada tadi kan. Bau. Jadi, saya merespon tentang bau. Nah, ini saya juga merespon tentang bau. Tapi, ini agak analis gitu ya. Jadi... Apa? Tumpukan bau. Buka disini. Buka disini. Terus, saya coli air raksa gitu. Terus, jus. Gitu. 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 dan pakai topi tempat sampah jawa ini cikrak dia tampak dan tinggal nah itu domengnya kemudian saya merespon ini dengan memberi di atas kepala dari ini diberi cikrak dari bambu ini juga wujud tapi temen saya ini Oddi namanya sayangnya dia kemarin 2 bulan yang lalu ke tempat ini dan kemudian pulang ke Jakarta sebulan kemudian meninggal saya juga kaget ini Oddi adalah ketua ketua sasni alam jadi dia yang mendirikan itu nah dia serius mau naiknya serius diukur begitu dia naik ke atas di atas sudah ada 2 orang 2 orang itu sudah nangis mas saya dulu ya mas jadi sudah ada sama temen-temen di Gojelang itu serius saya juga begitu saya nyesel bahwa kamu kan gitu ini dia bawa alat-alat pendagian itu di atasnya ada penduduk lokal penduduk lokalnya itu naik dari ini dari pohon ini naik dari pohon Oddi dari depannya jadi lebih cepat mereka kan kita ikut terus langsung berbincang itu kalau jaman sekalian masuk Instagram disunjung ya tidak mendatangin orang nah ini jadi setelah itu jadi proses ini yang sebetulnya secara tidak langsung masyarakat total terlibat jadi dulu gak ada ya kerangka pikiran saya oh saya mau melibatkan masyarakat gak ada jadi yaudah spontan aja bikin ini masyarakat banyak datang dan seminggu kemudian 2 desa di bawah bukit ini mengadakan selamatan katanya ada tanda-tanda tapi kalau juga bukegi cikrah itu pasti ada tanda-tanda nah tapi seminggu kemudian saya juga dapat tanda-tanda saya dipanggil sama sospol diintrogasi kenapa warnanya merah jadi tahun-tahun Orjabaru kan di Bidre warna merah sampai sekarang ya mulai lagi kenapa warna merah kenapa ada ikan koi di depan saya itu ada palu arutnya dulu saya juga gitu ini di lama saya di sospol ini katanya gak punya izin jadi ini harus punya izin jadi saya harus ke sospol bikin izin jadi sudah dipasang baru dipanggil sospol nah itu yang jadi artinya dari kegiatan saya mulai dari mulai dari lukisan kan gitu ya jadi saya melukis persoalan-persoalan sosial kemudian sampai ke senil lingkungan itu mulai kalau sekarang disebut sebagai melibat terlibat dengan masyarakat tapi waktu itu kita gak berpikir melibatkan masyarakat jadi masyarakat sudah biasa terlibat dengan gitu jadi spontan nah mungkin dari situ sebetulnya apa keterlibatan masyarakat gitu ya jadi saya sudah terbiasa terlibat dengan masyarakat dan dulu waktu saya semester 1 dan 2 itu kan ada tugas sked ya terus kan dulu sked maknyuman itu ya perusahaan saya itu kan harus ke pasar ke apa sarkam kan gitu terus langsung katanya sekarang gak di foto gitu ya itu di sked gitu jadi mungkin juga itu ya dari pendidikan sked dulu kan gaya sanggar gitu langsung ke obyek-obyek gitu nah apa itu yang kemudian apa saya coba merefleksikan gitu ya jadi saya gambar lukisan sosial gitu ya ini orang miskin orang apa terbusur gitu tapi lukisan saya ini kok hanya jadi lukisan artinya tidak ada hubungannya dengan masyarakat yang punya masalah yang saya lukis jadi ini ada ada apa ya ada semacam pertanyaan pada diri saya ini ini perusahaan hanya menukis tapi tidak tidak ikut dalam apa persoalan sosial nah ini yang saya tanpa sengaja juga mulai tahun 80an awal itu saya masuk ke satu des pantai terpencil buku bumbu namanya nah ini saya bareng dengan apa ini ibu-ibu dan suaminya yang apa mau dia menjual ambil ikan di pantai sebut jadi berangkat bagian saya ke dia terus kemudian ibu-ibu dia beli ikan seperti ini terus dijual di pasar nah nah waktu berangkat itu saya bareng terus ya biasa kan ada ngobrol-ngobrol gitu saya ditanya namanya siapa namanya mana gitu terus saya ditanya pekerjaan waktu itu saya nganggur kepal kan gitu ya nganggur terus saya ditanya pekerjaannya apa mau saya jawab seniman gitu wah gak mungkin kan seniman itu apa paling tambah pusing saya asal aja saya guru gambar kan guru gambar kan begitu saya turun langsung disambut ini kepala SD Pak Khatiran namanya ya Pak Khatiran dia hanya guru satu-satunya jadi SD kecil daerah terpencil dan dia hanya satu-satunya guru dia langsung ngalamin selamat datang Pak Mul jadi bahasa Jawa gitu ya terus terima kasih sudah mengajar disini silahkan Pak Mul mengajar nah gak taunya si ibu tadi yang tanya saya itu lapor ke Pak Khatiran ini kalau ada guru baru datang jadi gak ditanya mungkin saking senengnya gitu dia sendirian terus ini kok ada guru ya disini mengajar nah dari proses mengajar itu saya sama sekali tidak ngerti ya gitu karena juga grogi gitu disini mengajar terus ya saya coba gitu kasih gambar ikan gitu di Papat Mulai itu hanya ada sekitar 12 anak ya kelas 1 dan kelas 5 itu mereka hanya diem saja gitu saya tanya kenapa diem jadi mereka ke sekolah gak bapak-bapak dan gak pake apa-apa gitu jadi dia pake apa-apa aja gitu jadi saya tambah pusing gitu tambah stress gitu nah SD nya seperti ini ini kawat-kawat buat di kawat-kawat itu kalau saya lihat di jendela SP itu masyarakat itu datang melihat semua gitu ini ada guru baru itu saya tambah stress gitu udah gak bisa ngajar dilihat orang masing gitu saya betul-betul stress hanya menghadapi 12 anak itu stress ya kelas 1 gitu tiba-tiba ada anak salah satu anak ini gimana ya Maji pokoknya yang paling nakal gitu Maji langsung Pak gambar pantai malun gitu Pak gambar di pantai saja saya ditarik sama Maji diajak sini nah anak-anak saya suruh gak ya gambar sendiri dipanggil pakai ini dipanggil pakai ini pakai ini pakai batu gini-gini justru saya tidak belajar melihat mereka gitu baru saya enggak oh ini tuh caranya gambar gitu jadi ya terus mereka bermain-main nah gambarnya seperti ini jadi lebih besar bayangkan saya gambar di kertas gitu ternyata anak-anak ngajari saya jadi disinilah proses pertama kali bukan saya mengajari gambar itu saya diajari gambar kalau mereka bisa bilang tuh ini loh caranya gambar gitu gitu ya terus kita nah ini saya mulai apa dengan anak-anak itu nah ini Maji ini Maji ini Maji ini Maji untuk tahun 1987 nah membuat ruman-ruman jadi akhirnya ya spontan seperti itu jadi spontan menggunakan apa rotan gitu ya ada rotan ada sulur-sulur itu nah kemudian kalian anak-anak saya akhirnya setiap Sabtu minggu gitu saya kesana dan saya pelan-pelan juga mengajar SMA disana ya saya bawa murid-murid saya kalau ini dan kemudian ini kita pamerkan karyanya anak-anak pamerannya di pantai disitu kita pamerkan kemudian pas ada kunjungan gitu ya dari apa Dignas Kecamatan yang kita minta untuk diresmikan terus kemudian kita mulai pameran di Surabaya kan gitu ya kita bawa karyanya ke Surabaya nah di Surabaya juga gak tahu gitu ya terus kita bikin diskusi yang bicara dengan Somro ya Somro ini DTNCB eh DTU Tomo sorry DTU Tomo nah jadi perkenalan saya dengan teman-teman aktivis juga juga mengalir seperti ini jadi oh saya dikenal oh Mulyono punya kegiatan di pantai kan jadi mulai teman-teman di Surabaya terutama teman-teman dari LSKBH LBH Munir ya waktu itu kemudian ini Gaya Nusantara DTU Tomo dulu dari NER gitu ya nah ini karyanya jadi ini yang depan itu kita bikin dari seluruh seluruh yang ada di pantai kemudian yang di belakangnya kita bikin ini cutilan di belakang gitu ya itu aslin ini gunangan seperti seperti ini nah terus kemudian baru apa waktu saya ke Jakarta ketempat Garzono kubis grafis gitu ya ada Indro Cahyono itu dia kaktifis dia dulu DEMA ITB 78 gitu ya gitu nah ada teman-teman yang waktu dibuka cerita ini muluyongong ini belakangnya terus saya diundang ke tempat mereka namanya Hapi Asosiasi Peneliti Ilmi Sosial saya diminta presentasi nah ini saya presentasi tentang apa yang saya lakukan di Bunggun ini bersama dengan Tati Tati Krishnawati kemarin datang juga di sini Tati yang apa LSP SP ya soliditas perempuan ini ini Fauzi tapi sudah meninggal ini yang Indro jadi ini perkenalan ini juga saya gak tahu Hapsono selalu ikut ya jadi duluan siapa ya saya Hapsono juga ini ini Sholeh yang sekarang di Ginsis ya di atas di Kalibrang ini ini Sholeh 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 Insis dulu kurus-kurus ini Indro PM ITB ini diskusi di Jakarta jadi kemudian saya oleh Indro dikenalkan Asoka karena kantornya dekat sekali dengan Asoka Asoka ini fellowship itu saya direkomendasi oleh Indro saya diundang ke mereka dan presentasi jadi ini ada ada diskusi orientasi seperti diwawancarai dan saya kemudian walau semenjadi fellowship Asoka jadi Asoka itu innovator pabrik gitu ya nah itu dapat stipan per bulan nah saya dapat selama 3 bulan nah itulah makanya saya gak pusing-pusing kan gak cari banding gak cari ini ya enggak dengan itu saya bisa membuat kegiatan dan bisa pameran keliling ini kemudian saya tinggal oleh teman-teman api itu untuk pameran di Jakarta nah di situ saya sering diajak untuk training-training tentang ilmu-ilmu sosial dan waktu itu saya juga pusing nah mereka menyebut bahwa apa yang saya lakukan ini biologis transformatif bapaknya juga gak tahu cuma pamerannya saya juga gak tahu ini judulnya ini apa biologis transformatif keren gitu gitu ya tapi saya mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman gitu ya saya diberi buku apa re-re gitu ya gitu terus kemudian apa diberi buku apus kebual teater membeli bahasan jadi diberi referent-referent itu nah ini 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 karya-karyanya anak-anak yang saya pamerkan di situ dan mulai serius jadi waktu pameran di Jakarta ini ada diskusi yang sangat serius ini katanya dibawa Mbak Sis ya jadi ada pembicara Sanneto Yudiman gitu ya kemudian ada Ratna Sabtari nah ini karya-karyanya anak-anak tapi ini apa sebuah hard cut cut mudah dibikin banyak gitu ya jadi mereka gambarnya cerita tentang kehidupan sehari-hari mereka jadi ini satu gambar gitu ya ini ada mandor yang bapaknya anak-anak itu ambil kayu dari hutan kemudian dirampas sama Pak Mandor nah dirampas kemudian ternyata kayunya dibawa sendiri dari Pak Mandor ke rumahnya nah ini sama anak-anak ini apa hasil apa grafiknya itu ditempel di pintu di pintu rumah mereka mandor mandor ini mandor tani ini memanggil kepala desa Pak saya lupa ya namanya Pak Pak Kirit itu dipanggil seorang kantor perhutanan ditanya itu kok siapa itu yang membuat kegiatan dengan ngajar anak-anak terus kemudian itu kok isinya memang membicarakan kita itu gak boleh kan itu harus dicopot gambar itu jadi sama anak dipasang di pintu-pintu mereka gitu nah tapi Mbak Mekir saya panggilnya Mbak Mekir kepala kisahnya Mbak Mekir waktu ditanya itu dia jawabnya ditanya gini itu kan yang gambar anak-anak kenapa harus marah ya biarkan aja itu kan anak-anak jawabannya seperti itu tetapi sejak itu mandor-mandor itu tidak turun lagi ke pantai dan itu tadi kan ada Pak ini yang bawa kelapa itu jadi mereka setiap bulan ada store kelapa karena wilayah mereka itu wilayah perhutanan itu juga begitu sejak itu gak ditarik lagi store kelapa itu jadi ternyata ini ada ada efeknya gitu gambar ini ternyata efektif juga tapi itu kan gak ada perencanaan gitu jadi prosesnya semacam itu ini kameran yang di Jakarta tadi instalasinya nah kemudian muncul di Pompas Siti hati-hati menulis ini judulnya 10 waktunya jadi istilah itu bukan dari saya dari proses itu ini dari tulisan di Pompas itu nah kita waktu di Jakarta itu dapat donasi juga hasil dari donasi itu kita diskusikan dengan warga dibungun dan anak-anak ini untuk apa nah mereka minta dibelikan selan untuk air minum yang air tawar gitu ya nah kita belikan itu itu saya ya nah ini kita belikan selan nah ini kita belikan selan terus kemudian saya dengan murid saya dengan SMA SMA Atatoli kemudian menyatakan itu ke apa kepada terus kemudian kita apa uang itu juga kita kita bangun tambungan air minum jadi ini semua adalah kebutuhan mereka nah kemudian waktu itu teman-teman dari Waldi itu tertarik dengan kelihatan kita mereka ingin membuat film tentang kelihatan itu Harrison juga ikut waktu itu nah ini kan kelihatan sekali banyak teman-teman datang gitu bawa kamera nah ternyata bersamaan juga ada tentara datang ada polisi datang ada dari kenyamanan datang nah kita datangnya bantuan-bantuan saya juga gak tahu terus saya dipanggil oleh koramilnya itu dibawa ke ruangannya Pak RT di dalam ruangan Pak RT ini ini ada Pak Kasun dia ada dari apa pejamatan ada dari kolsek ada dari koramil nah yang banyak tanya adalah koramil namanya siapa telamatnya dimana lapaknya siapa partai lapaknya apa itu saya jawab bukan sebentar saya gak tahu bapak saya tanya apa itu dia jawab bukan terus lulus dari mana saya bilang dari hasri itu teman-temannya itu siapa saja saya sebutkan semua terus lihat kenapa sarjana seni rupa memasuk di daerah orang miskin apa alasannya terus kegiatan disini sudah ada izin atau tidak nah saya jawab tidak maka kalau tidak ada izin hari ini harus semuanya berhenti dan pulang kalau tidak di atas sudah disiapkan truk dan akan di tangkap semua dibawa ke koramil nah jadi sekarang juga harus pulang jadi nah saya tentu saja harus pulang untuk teman-teman biar tapi enak tapi kalau disuatin situasinya ya stress juga biasa ke tentara rupanya namanya siapa partainya apa terus satu kesimpulan dia menyatakan gini sekarang mulai sekarang tidak boleh melakukan kegiatan di pantai ini adalah wilayah teritori militer jadi siapapun yang masuk ke wilayah ini harus izin ke kuramil nah teritori militer ini karena dulu daerah pantai selatan itu adalah daerah orang-orang TKI sampai dari pacitan burung agung litar selatan sampai malam ini adalah wilayah TKI jadi tidak boleh nah kemudian saya kan tanya kalau saya mau mengajar lagi di sini bagaimana ya harus punya surat izin nah surat izin itu harus ditantangani dari Kodim mungkin dari Polres mungkin dari Departemen Pendidikan nah saya pulang saya hanya satu hari karena saya dekat sekali dengan kepala jipnas dan kepala kebudayaan mungkin saya dibuatkan surat ini besoknya saya langsung ke kecamatan gitu ya pegawai kecamatan beritahu saya pak camatnya beritahu yang melarang itu bukan saya pak karena saya juga mulai akrat yang melarang itu dari Kodim eh Koramil nah saya serahkan suratnya kemudian saya ke Polsek Polsek juga begitu Polsek sebetulnya gak apa-apa yang yang melarang kan dari Koramil saya ke Koramil itu saya menyerahkan dia kaget kok suratnya bisa sehari jadi jadi ya saya bilang ya saya kan karena saya kenal dengan kepala jipnasnya maka saya dibuatkan surat ini terus mereka syaratnya begini kegiatan boleh dilanjutkan tetapi harus lewat Koramil dan kalau keberumbun harus dikawal dua tentara saya saya gak punya dokumentasinya ya jadi saya gak jadi gambar itu dikawal dua tentara menarik juga ya jadi ini cuma suratnya nah terus kemudian kita pamerkan keliling mulai dari Solo di Solo Sanggat Suka Bandirnya kukul gitu ya terus kemudian ini ke K KSW di Satya Wacana ini ada Stanley ada Stanley ya dan temen Stanley sekarang Wagewan Fest Wagewan Fest jadi ini temen-temen jadi ini geni ya Yesan geni yang pimpinannya Stanley jadi prosesnya semacam itu saya terlibat dengan mahasiswa karena pameran karena pameran gitu ya terus kemudian ada diskusi membicaranya serius-serius Joss dicondrol nah saya dapat teori panjang lebar dari Joss yang ditulis di yang penggul gambar itu ya Joss yang tulisnya jadi dia membaikkan teori-teorinya ini ada Pak Kusnu ya jadi waktu diskusi itu saya juga gak ngeh sebetulnya gue agak berang sikit ya karena di Astrid itu gak ada teori sosial gak ada adanya hanya teori panjang gitu ya terus pimpinan sejarah sedilupanya itu yang Joss nyebutkan Gramsci gini 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 saya gak mohon Gramsci ini siapa gitu nah di setiap merah itu selalu dibuka oleh kukul gitu kukul baca itu yang kuisinya yang terakhir hanya satu kata itu ya wawan jadi ini kukul mulai terlibat di situ nah kemudian kita sering diskusi di situ informal ini dengan Arief ini juga Arshono kan jangan-jangan yang ajarin saya itu harus dengan Arshono itu ini 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 itu itu jadi itu juga kebawah sadar ya seniman-seniman yang artifis itu ketemu ketemu ini di Salatiba dan kita waktu itu ini menarik sekali di Salatiba itu jadi kita dalam masa pameran seperti ini itu kita diundang untuk ikut training mereka training dan project mereka jadi Arief Ubima George terus Romo Maemun apa itu Arief itu training kita karena seniman itu hanya saya dengan Google yang ikut saya dengan Google tapi bagus sekali itu yang saya mulai dapat ilmu-ilmu sosial dari situ dari training langsung gitu ya dari training langsung nah ini saya pameran di sini dulu di depannya mandala ini depannya kata-ketik itu puskat itu itu kan ada gedung Widyaman adalah yang basis yang basis itu ya kita pameran di situ nah kemudian ini ada jakker ya jadi jakker itu dulu hanya saya tukul sama seksar jadi dulu seksar sama tukul datang ke rumah saya waktu itu saya pameran marsina itu yang dibutuk terus seksar dan tukul ya hari ini kamu yang dibutuk besok bisa seksar atau tukul nah maka kita harus bikin kelompok kita sebut sebagai jakker seksar seksar nanti beri catatan tentang seksar seksar ini aktivis juga dia lebih growing sudah meniga kalau kukul hilang kan gitu ya kalau kukul tahu ya karena ada filmnya kan ini anak-anak waktu itu tentang pameran ada tsunami jadi dulu waktu kita pameran yang memasang gitu ya itu ya teman-teman aktivis ini teman-teman dari Rode dari Rode dari Rode ya ini semua aktivis jadi dulu di Jogja itu ada FBPY forum diskusi perempuan Jogja dan FKMG forum komunikasi mahasiswa Jogja nah ini yang teman-teman FKMG terus kemudian ada embryonya PRD ya semacam nah ini nah ini teman-teman ikut sebetulnya jadi prosesnya bergulir semacam itu ini pembukaan pameran yang pembukaan pameran romodik ini romodik dan toko ini gandang nah selalu dibuka oleh biji dukul kan gitu ini pembukaan pamerannya ini romodik ini romodik saya gak tau romodik sudah lulus atau belum lulus ini karyanya ya pamerannya yang salah satu karya ini ada di rumahnya Mela ini gak tau masih atau enggak ya karena ini dulu dilelangan dilelangan mela sama nindir itu beli gitu ya hasil lelangan itu kita berikan ke anak oh ya ini ada fotonya ini sensor ini sensor ini cukul ini dulu dia datang ke bumbun itu beda sekarang sudah S2 jadi mereka datang ke bumbun ya itu yang apa yang kegiatan saya yang awal-awal tahun 80an nah ini adalah jadi prosesnya adalah semacam ini jadi prosesnya bergulit dan memang waktu itu kalau kita bicara tentang apa persoalan-persoalan sosial waktu itu memang ya karena musuh bersama kan ya sehingga mudah bergabung dengan mahasiswa tanpa kecurigaan itu siapa ini siapa dan saya juga waktu itu oleh Halim ya oleh Halim Halim ini jadi dulu Halim tinggal dengan Kukul saya juga sering tinggal dengan mereka nah Halim ini mengirim saya ke jaringannya teater Peta ya jadi dari SCBC ASEAN Council for People Culture saya dipirin ke Filipina tentang itu dipirin ke Filipina untuk apa untuk ini mengikuti workshop mengikuti workshop bagaimana media seni digunakan untuk kalau di sana gerakan-gerakan people power jadi ini di Filipina dengan sertanya macam-macam ya dari Yoruba dari Asia ini kita bikin mural bersama-sama kemudian kita juga ikut demo langsung jadi ini pengalaman yang menarik demo-nya ini ya jadi saya dibawa ke komunitas setiap komunitas organisernya adalah kalau tidak suster ya pendeta jadi dari Ural mereka waktu itu demo ke Malakanya dengan isu tentang apa itu apa itu tanah ya tanah nah jadi mereka berbaris saya saya nggak punya dulu slide saya punya slide-nya slide-nya hilang jadi demo ini di depan di belakang ini anak-anak ini mereka memakai apa pantung Yesus itu di depan sendiri mereka performen di belakangnya yang tadi kita berjalan ini ada ada jipni saya nggak ada di atas jipni ini ada mural jadi menarik sekali waktu itu saya nggak tahu slide saya hilang ini yang konvoi jadi di depan teater ada jipni ini terus kemudian kita berbaris nah di atas jipni ini mural-mural mereka menuju ke Malakanya di depan Malakanya mereka performen dan kemudian di performen ini selesai itu satu sister maju baca statement statement yang intinya akhirnya hari itu kan hari paskah ya cuma suci tentara nggak boleh bawa senjata polisi nggak boleh jadi ini aman aman makanya sampai ke kalahannya nggak masalah jadi memang dipilih hari-hari yang yang damai dan sister menyatakan waktu kalau presiden punya moral seperti Yesus karena hari itu cuma suci kan dari paskah maka hari ini presiden harus memberikan lain-lain pom pada jadi setelah itu kita klik ini aman-aman saja ini saya melihat ini satu cara yang sangat-sangat efektif gitu ya tanpa kekerasan nah kemudian SCDC itu mengundang semua peserta untuk mengikuti pameran mural waktu itu ke Belanda dengan kita membuat mural mural judulnya kreik of Asia nah saya melibatkan beberapa teman teman-teman seniman untuk membuat mural jadi ada hatsono ada hatsono ada sensor ini saya ini organisernya makanya dulu statusnya si Alim itu kan headwalker dan gitu ya sekarang berubah statusnya jadi ini keliling keliling Eropa sebetulnya cuma sekarang saya tanya Alim kemana mural itu hilang gak tahu karena ini mahal ya yang bikin arsono juga kan mahal harusnya mural ini jadi yang di atas ini saya arsono dan bonjong yang dibawah ini yang bikin sensor drawingnya sensor sayang ini ya hilang gitu ya mahal ini nah ini jadi saya mendapatkan apa ya pelatihan workshop tentang bagaimana gerakan pengorganisikan ya dari training-training begini gitu ya nah jadi ini yang memberi referensi saya di dalam apa aktivitas di apa di komunitas-komunitas nah itu yang kemudian saya perkenalan dengan LSM kan gitu ya mereka meminta saya untuk membuat proposal gitu terus bagaimana saya bisa memfasilitasi waktu awal proposal saya ke LSM itu ke plan internasional ya itu judulnya seni lupa penyadaran proporsalnya saya juga gak tahu mereka ngerti itu gak seni lupa penyadaran tapi itu diterima terima jadi di pacitan saya membuat kegiatan bersama anak-anak anak-anak SD dan itu yang sampai sekarang saya kerjakan jadi saya sudah keliling mulai dari Aceh sampai ke Timor Leste dan gitu dan gitu nah mungkin nanti bisa kita diskusikan tentang apa yang saya kerjakan itu ya mungkin itu dulu ini kayaknya ya yang mau cuma makan ya break dulu cuma makan nanti kita masuk dengan diskusi ya mungkin kita besok makan sekarang ya 12 mungkin 12 rehat mulainya kan jadi kita beristirahat sampai makan siang jam 1 gitu tunggu lagi atau kalau enggak nanti bisa nah sembari teman yang akan melaksanakan kemudian Mas Mulyawa masih di sini jadi proses diskusinya bisa kita lakukan sampai makan siang ya silahkan makan siangnya dari sana saya mau ambil terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih